Presiden Jokowi Dodo menilai saran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marfes. Luhut Binsar Panjaitan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak membawa orang toksik ke pemerintahan adalah saran yang tepat. Usai meresmikan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi atau juga Indonesia Digital Test House di Jalan Raya Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Jokowi ditanya kemana arah ucapan Luhut yang menyebut untuk menghindari orang toksik masuk kabinet. Presiden Jokowi menjawab bahwa hal ini bisa ditanyakan kepada Luhut selaku yang melontarkan pernyataan. Presiden Jokowi Dodo menilai saran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak membawa orang toksik ke pemerintahan adalah saran yang tepat. Luhut mengungkapkan pesannya kepada Prabowo Subianto terkait pemerintahan ke depan. Luhut meminta Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toksik atau bermasalah ke kabinetnya. Presiden Jokowi Dodo menilai saran Menteri Koordinator Bidang Kemaritimu. Penduduk Bapak apakah itu hak diperlukan rengcana menambah hati penerian Pak di kabinet yang akan datang? Kalau kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada Presiden terpilih, tanyakan kepada Presiden terpilih, tanyakan kepada Presiden terpilih. Masukan dari Bapak, apakah memang diperlukan dan apakah yang sekarang memang kurang gitu Pak? Oh enggak, enggak, enggak. Terima kasih Pak. Enggak tanya ke saya, Pak. Enggak, enggak bertanya. Ya benar dong, benar. Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan, tanyakan ke Palu.